Momen indah bulan puasa tahun ini dimanfaatkan boyband CGR dan mantan personilnya yang memilih hengkan, Bastian, untuk bertemu dalam acara buka bersama sekaligus reunian. Dalam acara yang digelar di Jakarta itu, Bastian memberi kejutan untuk Kiki, Iqbal dan Aldi, para personil CGR, sebuah nyanyian di atas panggung. Mengetahui Bastian datang dan memberi kejutan dadakan, Iqbal dan kedua temannya pun mengaku senang, rantaran mereka tidak mengetahui kalau Bastian akan tampil bernyanyi di acara tersebut. Dia hanya sibuk, gue hanya tidak sibuk, seperti itu. Ya sudah, langsung berangkatnya supaya bisa ketemu mereka, kira-kira ketemu juga dengan mereka. Enggaklah, tidak canggung, malah seru saja, seru-seru saja, karena kita itu sudah, 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 sudah gitu banget. Jadi kita sudah blend, kadang kita, ya seperti itu, kangen juga seperti ini, walaupun susah, jadi kita manfaatkan saja, karena kita sudah, banget. Cepat, kaget, senang lah. Apa lagi kan, kan, di, kan pernah negatif, itu lu ngomongin buah ini pasti. Sebentar, Tadi, enggak apaan sih gue, gunakan. Iya kan. Jadi kan senang lah, tadi kaget juga, tiba-tiba ada suara orang nanya, kalau apa tadi? Dan bilang nah, 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 nah. Bukan lagu itu. Ya pokoknya itulah senang pastinya, kita sudah lama juga tidak ngukul berempat. Cuma kalau aku pernah ketemu sih kan emang satu sekolah, ketemu di ruang guru juga kayak, wih apa kabar? Pertemuan di bulan puasa hari Jumat kemarin bagi CGR dan Bastian diakui oleh Bastian sendiri merupakan pertemuan pertama setelah di antara mereka tak bersama lagi. Itulah mengapa kemudian Bastian mengaku cukup terkejut melihat perkembangan fisik ketiga rekannya yang cukup pesat. Dan kendati saat ini memang sudah tak bersama lagi, Bastian menjelaskan jika di antara dirinya dan CGR masih tetap saling mendukung satu sama lain. Gua sibuk, gitu-gitu deh, selalu bentrok, akhirnya sama-sama mager gitu. Kalau misalnya ada yang berubah sih ya berubah ya kaget aja gitu, sekarang tingginya udah sama, jadi gitu doang sih kalau masalah sifat kita nggak pernah canggung-canggung kan, 6 tahun kita udah bareng. Ya kita pastinya harus selalu mendukung lah, kalau babes sih 100% mendukung mereka. Mereka juga mendukung. Adanya acara buka bersama sekaligus reuni kecil antara CGR dan Bastian kemarin, setidaknya juga menjadi gambaran sebuah toleransi di antara mereka. Karena Aldi dan Bastian, walau bukan umat Islam, keduanya sesekali ikut berpuasa. Dan juga menghormati Kiki maupun Iqbal yang memang wajib menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Aku juga ikut puasa loh. Waktu itu dua kali ikut puasa. Aku malah iseng ya, rese. Tadi aku makan cheesecake kan, terus kayak, waduh dingin nih cheesecake-nya. Terus Bang Gingin kayak, makan terus deh cheesecake. Cuman kayak toleransi juga sih, tapi aku kan izin dulu makan nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa makan aja, santai. Karena udah tiap tahun ya kita bareng aja, ya udah. Karena udah biasa dari 2010 juga kita kayak gitu kan, iseng-isenan. Tapi mereka kuat sih. Makanya suka kesel juga nggak? Aku juga ikut sahur. Enggak. Enggak. Sahur iya puasa nggak? Enggak, karena minuman yang diminum... Gua nggak suka. Iya nggak suka. Kalau dia minum vanilla frappuccino... Ya abis ini mau mesin itu. Koleransinya... Apa ya? Enggak sih, kita ikut aja. Iya. Mungkin main petasan, maaf-maaf. Usai menggelar buka bersama dan reuni kecil Jumat kemarin, pada Hari Raya Idul Fitri baik CGR maupun Bastian memiliki agenda acara sendiri-sendiri. CGR sendiri mengaku akan menghabiskan masa libur lebaran dengan rencana berlibur bertiga. Namun di mana nanti akan berlibur, ketiganya belum bisa memastikan karena masih mencari tempat yang cocok untuk liburan tersebut. Sebarang kita libur. Libur. Kita rencana mau liburan bertiga loh. Ke... Anjer. Tempatnya belum bisa... Kok lo ketau kalau Anjer? Tempatnya belum ketau. Tempatnya belum ketau. Belum tau sih tapi... Pengen banget kita mana? Iya. Rencana. Rencananya kita cuma berbicara bertiga. Sama pendamping sih? Sama pendamping. Udah aja kita liburan. Karena kan kemarin abis film. Terus ini puasa. Kita pengen refreshing. Mudah-mudahan bisa dapat waktunya yang pas. Hari yang private sih jadi barang. Abis-abis lebaran. Nah yaга ya. Terima kasih kanaka masih berdua. Jangan lelang.